jumpa lagi bersama saya arewi caksona channel kali ini akan saya coba ya untuk upgrade yang namanya speaker portable karaoke kebetulan untuk portable speaker ini ya di bagian ampli yang di belakang ini sudah mengalami kendala atau kerusakan agar lebih mantap dan lebih keren terutama untuk hasil suara simak video berikut ini langkah pertama untuk pengganti amplifier yaitu akan saya coba gunakan amplifier arus AC DC yaitu versi D30k Hi5 bass power amp ini pada kupasan yang terdahulu sudah saya kupas ya nah ini akan saya coba pengganti speaker portable yang versi cas ya selanjutnya untuk piranti tambahan agar lebih mantap lagi untuk suara yaitu akan saya tambahkan Twitter yang biasa dipakai untuk mobil ya Twitter ini bisa menghasilkan tenaga kurang lebih 500W lalu jangan lupa juga untuk soketnya dua pin yang ketiga yaitu dudukan saya menggunakan dudukan paralon ya untuk dudukan ini sudah saya ukur jadi nanti tinggal pemasangan saja yang selanjutnya untuk amplifier portable versi cas ini akan saya coba untuk bongkar dulu untuk amplifier bawaan speaker portable ya nanti di bagian dalam ada beberapa soket ya ada sekitar empat soket ada soket untuk FM radio ada soket untuk jalur speaker lalu ada soket untuk lampu LED dan ada soket untuk arus di baterai karena ini bertipu cas ya versi yang portable ini hanya mengandalkan satu speaker jadi nanti agar lebih mantap lagi akan saya coba gunakan atau tambahkan Twitter ya untuk pelepasan soket ini juga sangat gampang karena untuk soketnya ini juga soket dua pinnya jadi sama dengan yang kepunyaan di 30k ya yaitu jadi nanti tinggal saya pasang untuk yang versi D30k ya karena bisa untuk memasang amplifier D30k ya ini saya gunakan dari atau dudukan ya menggunakan paralon nanti untuk ukuran ya ukuran ya agar masuk disesuaikan ya jadi ini akan saya pasang agar bisa menaruh atau memasang amplifier D30k ini akan saya coba untuk pasang dulu ya untuk tatakan atau pendudukan ya menggunakan paralon ya itu kalian bikin kenceng ya biar tidak lepas agar lebih mantap ya terutama untuk asus suara ini saya coba untuk tambahkan yaitu yang namanya Twitter nah Twitter ini nanti akan saya coba untuk tempelkan disini saja ya atau di bagian tengah tapi ini akan saya coba untuk tempelkan disini akan saya coba gunakan 3M double perkat katanya boleh menggunakan 3M boleh juga menggunakan lem bakar karena ini agar lebih praktis saya gunakan double tape perkat ya untuk double tape perkat ini juga sudah kuat ya lalu akan saya coba untuk masukkan nanti untuk penempatan ya bebas ini sebagai contoh saja dulu ya nanti kalau suaranya lebih bagus dan lebih mantap untuk penempatan Twitter bisa ditaruh di tengah nah jangan lupa nanti untuk jalur ya untuk jalur diingat juga ya diingat yang ini untuk Twitter lalu yang ini untuk woofer yang dibawaan portable woofer yang tambahan ini yang Twitter ya karena ada untuk soket antena dan lampu LED ini tidak terpakai jadi nanti yang dipakai hanya dua saja ya penyambungan ampli ya terutama D30K disini sudah ada untuk tulisan ya yang di bagian pertama soket pertama ini woofer lalu Twitter jadi nanti yang bawaan ini contoh untuk soket bawaan di speaker portable masuk di woofer lalu yang Twitter tadi yang saya tambahkan tadi masuk di jalur Twitter nah seperti ini ini sudah bisa ya untuk dipakai selanjutnya tinggal pemasangan saja karena untuk antena ini sudah ada bawaan di amplifier D30K ya ini tinggal di baut saja ya murdan baut agar kuat tidak mudah lepas nah ini sudah jadi ya sudah jadi tinggal nanti untuk pemasangan bisa menggunakan aki ataupun adapter tapi nanti akan saya coba untuk jalur di listrik ya nah ini sudah jadi untuk portable ya portable speaker terutama untuk karaoke juga bisa seperti ini tampilan di belakang jadi untuk amplifier ini sudah terpasang untuk depan ada tambahan yaitu Twitter ya untuk Jackson ini akan saya coba gunakan colokan listrik saja ya colokan listrik lalu tinggal saya nyalakan disini ada tombol untuk nah ini sudah sudah tersambung ya sudah tersambung ini akan saya netrakan dulu untuk volume triple dan bass selanjutnya tinggal akan saya coba untuk cek suara bass dan triple ini akan saya coba untuk putar ya ini dengan bass full mark lalu triple juga mark ini untuk volume wow untuk suara jadi lebih mantap dan lebih celing atau cernih yang ini untuk triple ini untuk triple ya lalu yang ini untuk bass wow wow untuk bassnya ini juga makin mantap sekarang akan saya naikkan untuk triple dan sampai jumpa dan sampai jumpa ini akan saya coba lagu lainnya selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Wow untuk bassnya dan triple mantap semakin jernih tes selanjutnya ya ini akan saya coba untuk jalur ya di colokan mic ya ini akan saya coba untuk jalur mic untuk mic ya ini sebagai tes ini mic biasa ya ini akan saya coba untuk dicolokkan yang pertama lalu akan saya coba tes di sini ada untuk volume mic tes 123 dicoba tes tes 123 selamat datang di channel hari Wijaksono tes 123 tes tes 11 untuk lubang mic yang pertama ini untuk suara juga sudah mantap ini untuk yang mic pot pertama selanjutnya akan saya coba untuk mic pot yang kedua tes 12 tes 123 selamat datang di channel Ari Wijaksono lalu akan saya coba untuk lagu ini tes tes 123 tes 123 dicoba dicoba tes 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 jadi nanti untuk lagu dan micnya bisa ya Hai tes selanjutnya ini akan saya coba ya untuk colokan flashdisk flashdisk selanjutnya akan saya coba untuk putar via flashdisk ya ini music nah untuk flashdisk selanjutnya salamat datang set insert selamat ayat selamat ayat semua selamat 부분이 yang Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini untuk suaranya itu terbilang kualitas yang menjadi lebih mahal ya Untuk hasil suara ya Karena untuk triple nya dapat Untuk bass nya juga sangat ngebass ya Nah inilah caranya ya Demikian untuk kupasan Semoga bermanfaat Akhir kata salam rambut jegrak Sampai jumpa